Persib Pekalongan Di babak pertama, skuad Asuhan Gatot Barnowo terlihat masih beradaptasi dengan lapangan sintetis. Di babak pertama, peluang Persib masih belum menghasilkan gol. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Persib tertinggal dahulu lewat serangan balik dari PSDB. Memanfaatkan kelengahan sebelah kanan Persib, Rizky terpaksa membungut bola dari gawangnya. Tertinggal 1-0 atas lawanya, Laskar Kalong melakukan beberapa perombakan di tim. Alhasil Ziko yang masuk menggantikan Aziz, mampu memanfaatkan kelengahan keeper PSDB dan mencetak gol penyama kedudukan. Skor berubah 1-1. Rizandi yang bermain menyerang dari babak pertama kembali mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan serangan balik cepat dan umpan terobosan dari Bowo, Sandi berhasil mengecoh lini bertahan PSDB dan mengecoh keeper lawan. Skor berubah 1-2 untuk Persib. Di akhir babak kedua, Zola berpeluang menambah pundi gol, namun sundulannya masih mengenai mister gawang PSDB. Skor 1-2 bertahan hingga laga usai untuk kemenangan Persib Pekalongan atas PSDB. Gatot Barnowo bersyukur atas hasil kemenangan, namun dirinya meminta anak asuhnya untuk jangan puas dulu, karena ini masih laga uji coba. Dan yang terpenting justru nanti di saat kompetisi Liga 3 mendatang. Menurut Bakatot terlihat tadi di babak pertama, pemain beradaptasi dengan kondisi di lapangan sintetis dan cuaca sangat panas. Sempat tertinggal atas lawannya, namun anak-anak mampu membalik keadaan dan unggul di menit akhir pertandingan. Hasil ini patut disyukuri dan tetap evaluasi kekurangan di setiap lini yang ada. Agenda selanjutnya, Persib akan menjamu tamunya di Stadion Hogang pada Minggu 24 September berdatang. Rencananya akan ada agenda uji coba home dengan tim WBFC yang merupakan tim kuat dan diisi talenta muda Papua. Perlu diketahui bersama bahwa skill anak-anak Papua istimewa dan memiliki kecepatan. Ada juga pemain lain yang mengisi skuad binaan PT Freeport ini. Tentunya anak-anak akan dipersiapkan tim Persib Jelang Laga Home tersebut. Saya kira hasil yang cukup baik ya, tapi kita tidak boleh puas diri, mengingat ini hanya pas uji coba. Tapi paling tidak kita diuntungkan dengan kita baru pertama kali main away, apalagi di lapangan sintetis. Dengan kondisi yang panasnya cukup tinggi, 36 derajat lebih. Dan yang kedua kita tidak stay dulu, sehingga ini justru menjadi ujian bagi adik-adik. Terutama di tingkat parameter kondisi fisik, stamina, daya tahan, apalagi adaptasi di lapangan sintetis. Itu satu. Yang kedua tujuan saya, ini PSDB ini kan diperhatikan lama ini. Bahkan cuma sudah clear semua, sudah kondera semua. Pertama, uji coba ini saya salahkan untuk rotasi. Saya mau melihat kemampuan beberapa menerputan dan adaptasi di dalam tim. Ini saya lihat cukup baik, tapi memang menit-menit awal agak sedikit terganggu, kurang begitu berani. Mungkin adaptasi lapangan. Ini yang saya jadikan tolak ukur. Tapi ke depan ini masih ada waktu yang panjang, kita juga belum uji coba lagi. Mudah-mudahan progresinya nanti makin lama, makin naik. Kerencana sejabat selanjutnya, Pak? Tanggal 24, itu tim, bagi saya itu tim sangat kuat itu. Jangan dipandang dia Liga 3, tapi dia Liga 3, tapi dengan biaya yang cukup besar dari PT Freeport, mengambil beberapa pemain talenta baik dari Papua ataupun dari Jawa. Bahkan beberapa pemain mantan Liga 1 pun juga bergabung di situ. Jadi ini tantangan besok tanggal 24 itu. Dia dengan tim Liga 2 PSKC aja, dia bisa menang 2-0 di Bandung. Jadi ini uji coba yang tidak main-main. Itu nanti bisa jadikan parameter sesungguhnya. Apa namanya pesan buat supporter? Harapan saya supporter makin santun, kemudian men-support tim ini dengan baik. Kemudian tahulah apa ini tujuan uji coba ini. Bagi saya uji coba itu memang berharap menang. Atau kalaupun belum, itu mungkin kan pelatih melakukan strategi mungkin rotasi pemain atau apa, banyak faktor pemain itu yang tidak kami turunkan, sehingga apa. Ya ini uji coba itu kan menguji dan mencoba. Menguji sampai sejauh mana dan mencoba beberapa pemain juga. Hasilnya seperti apa itu. Kalau kita setiap uji coba pun harus menang, untuk apa nanti kalau di kompetisinya genia progresnya malah justru turun. Bagi saya yang paling utama itu kompetisinya, itu satu. Tapi kami pun tidak akan membuat kecewa supporter tetap berusaha untuk bisa memenangkan setiap pertandingan. Sehingga mentalitas adik-adik pun juga akan selalu terus terjaga. Jadi saya maklumi juga lah untuk sekuartu. Cuma mudah-mudahan makin ke depan makin santun lah. Sehingga kita, apa ya, lawan itu lebih respect.